Intro Dua orang pengacara bergulat sengit saat membela klien masing-masing dalam kasus sengketa Villa C151 di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kuto Badung, Bali, Selasa 15 Maret sekitar pukul 11.19 Wita Kedua pengacara itu adalah GNA dan ET Kedua kubu pengacara ini datang ke objek sengketa Villa 151, GNA mengaku mendapatkan kuasa dari pemilik 14 Villa dari puluhan Villa yang ada di lokasi sedangkan ET membela PT Hanoks yang mengklaim sebagai pengelola semua Villa yang ada Sebelum terjadi, peristiwa GNA mendorong ET hingga terjatuh Kedua belah pihak sempat berkomunikasi di lobby Villa Sayangnya, komunikasi sekitar setengah jam ini tidak ada titik temu Sebab, kedua belah pihak saling klaim pengelolaan Villa dari masing-masing pemberi kuasa Peristiwa ini mulai memanas ketika GNA membawa tukang kunci dan hendak memasang kunci pintu yang baru di Villa yang tidak berpenghuni itu Sedangkan ET menghalangi GNA dan tidak mau ada dua gembok di pintu Villa ET juga berusaha menghalang GNA yang berupaya membobol gembok yang lama PT Hanoks dan memasang gembok baru Sejurus dengan itu, ET langsung berdiri di depan pintu Villa yang dituju GNA ET merentangkan tangan menghalangi upaya GNA Karena merasa dihalangi, GNA pun marah dan berusaha menyeret dan mendorong tubuh ET agar menjauh dari pintu Villa Dengan kekuatan penuh, GNA akhirnya merhasil mendurung ET hingga jatuh terjenggang di asfal depan Villa Tak putus asa, ET kembali bangun dan kembali berdiri di depan pintu GNA kembali mendorong ET Ayo kita bicarakan lagi, pinta ET Udah terlambat Boleh berkomunikasi, tapi setelah saya memasang gembok baru milik saya Biar di setiap pintu terdapat dua gembok milik saya dan milik kalian, timpal GNA Dalam waktu singkat, GNA kembali mendorong ET dengan keras Akibatnya ET terjengkang lagi dan bersandar di bunga hias di depan Villa Dorongan terakhir membuat ET tak kuasa menahan serangan GNA Akhirnya GNA bersama timnya memasang gembok baru Sedangkan ET hanya bisa menyaksikan lawannya tersebut Dengan adanya peristiwa itu Pihak kepolisian dari Polsek Kuta dan Polresta dan Pasar Pun sempat mendatangi lokasi kejadian Apalagi, muncul informasi bahwa ET yang didorong hingga jatuh terjengkang Berencana melaporkan DNA ke Polresta dan Pasar Laporan ini terkait dugaan penganiayaan dan mengerusakan gembok Villa Kami dapat info bahwa ada keributan di sini Kita burusan sudah koordinasi Juga sarankan agar jangan sampai ada keributan dan mengganggu kamtipnas Silahkan lapor kalau ada yang merasa didugikan Ujar sumber di kepolisian Juga sarankan Juga sarankan Juga sarankan Juga sarankan Terima kasih.